Di bawah cahaya pedang yang terang dari terik matahari, reaksi ke enam penjaga naga emas berbeda. Beberapa orang berbalik dan lari dengan penuh ketakutan, yang lain mengaum dalam keputus asaan dan ketidakberdayaan, dan yang lain tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dan bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Boom! Tapi semua yang mereka lakukan sia-sia, dan dengan ledakan yang mengguncang bumi, matahari yang cerah meledak. Ratusan juta pecahan emas, dibungkus dengan daging dan darah para komandan, bermekaran di langit. Enam naga emas komandan penjaga semuanya adalah dewa tingkat menengah. Bagaimana mereka bisa melawan ilmu pedang unik Jitiansing? Dalam sekejap, lima komandan penjaga naga emas hancur berkeping-keping, bahkan dewa mereka hancur. Hanya satu orang yang beruntung, tetapi tubuhnya hancur dan jiwanya hancur dapat melarikan diri. Sementara itu, jangkauan ledakan Lait Saber siang hari ditekan dalam jarak sepuluh li di bawah kendali yang disengaja oleh Jitiansing. Jika tidak, gelombang kejut dan makna pedang dari ledakan cahaya pedang akan menyapu ribuan mil di sekitarnya, dan tentunya akan mempengaruhi banyak orang. Orang! Tidak hanya mereka yang misterius dan misterius yang akan menderita, tetapi bahkan para dewa dan pangeran dari aliansi iblis akan digantung berkeping-keping oleh cahaya pedang. Untungnya, kendali Jitiansing atas kekuasaan dan hukum telah mencapai tingkat yang sangat tepat dan halus. Gerakan Lait Saber siang hari itu dapat membunuh dan melukai enam komandan penjaga naga emas, tetapi tidak akan melukai yang lain. Enam pemimpin penjaga naga emas terpecahkan, dan jika Yun Yao, Cao Qingyu, dan lainnya, tiba-tiba tekanannya sangat berkurang. Jitiansing mengejar komandan pengawal naga emas yang melarikan diri. Sebentar lagi, dia mengejar sosok dewa itu dan mengalahkannya dengan dua gerakan. Potongan dewa dan cincin luar angkasa, tersebar dari langit, ada di sakunya. Memanfaatkan kesempatan ini, Yun Yao dan Jike dengan cepat mengambil sendan dan menggunakan kekuatan mereka untuk menekan cederanya. Tidak jauh dari situ, lebih dari selusin pemimpin penjaga naga emas dan dua ribu dewa dan pangeran gua misterius semuanya tercengang dan ketakutan setengah mati. Mereka berada di atas angin, dan mereka hanya bisa menang jika bermain terus-menerus. Namun, enam komandan pengawal naga emas terbunuh, dan situasinya menjadi lebih buruk. Semuanya dalam keadaan panik, momentumnya langsung melemah, bahkan serangannya pun jauh lebih lemah. Sebaliknya, ada lebih dari seribu dewa di Liga Wanyao, yang sebelumnya berada dalam posisi yang dirugikan, dan ditindas serta dikalahkan. Melihat generasi pemimpin aliansi datang ke dunia, dia membunuh beberapa komandan penjaga naga emas dalam hitungan detik. Semangat semua orang tinggi dan darah mereka mendidih. Semangat dan keyakinan mendukung mereka, biarkan mereka sekali lagi melancarkan pertempuran yang lebih sengit, melancarkan serangan balik yang sengit. Setelah beberapa saat, Yu Nyao, Jike, Cheo Xingyu dan Yangke juga menekan lukanya dan menyesuaikan kekuatan suci dan nafas mereka. Mereka bergegas ke medan perang lagi dan membunuh lebih dari selusin penjaga naga emas. Dapat dikatakan bahwa dengan kekuatan Raja Dewa Tengah mereka, mudah untuk menghadapi dewa-dewa yang lebih rendah. Setelah hanya selusin gerakan, dua kapten penjaga naga emas terbunuh dan tiga lainnya terluka parah. Akibatnya, moral kedua belah pihak naik dan turun, dan situasi dengan cepat berbalik. Selama tidak ada kecelakaan, Yu Nyao dan Jike akan menang. Pada saat yang sama, Jitian Xing telah beralih ke medan perang lain. Meskipun, dia hampir memiliki kekuatan Raja Dewa Puncak, jika dia bergabung dalam medan pertempuran, dia akan dapat dengan cepat membunuh sejumlah dewa yang kuat. Tapi dia tidak melakukan itu, itu memakan banyak waktu dan tidak banyak mengubah situasi. Sebagai Panglima Liga Wanyao, dia tentu tidak bisa menatap para dewa dan pangeran di Gua Misterius itu. Tujuannya, tentu saja, adalah Komandan Suan Ji Dong Tian dan Raja Dewa yang kuat. Karena dia sangat jelas, keputusan perang yang sebenarnya selalu ada pada pihak yang kuat. Hanya Panglima Tertinggi yang bisa meraih kemenangan. Wah! Dengan tenang, Jitian Xing tiba di medan perang dan dengan cepat bergerak ke belakang Raja Dewa Tengah. Raja Dewa Tengah ini adalah Master Domain di bawah Suan Ji Dong Tian. Di medan perang ini, ada 12 Raja Gua Misterius, memimpin lebih dari 3000 Master Raja Dewa. Lawan mereka adalah 3 tetua, 4 tetua, dan 5 tetua Liga Wanyao. Ada 10 dewa yang kuat dan lebih dari 1000 penguasa dewa. Sebelum Jitian Xing muncul, beberapa tetua Liga Wanyao terluka parah, dan salah satu dari mereka juga hancur, hanya menyisakan satu dewa. Tapi tidak ada tempat baginya untuk melarikan diri, jadi dia melekatkan dirinya pada ketiga tetua. Lebih dari 10.000 Master Raja Dewa dari Aliansi Iblis juga menderita banyak korban, dan jumlah orangnya menurun tajam. Namun, setelah Jitian Xing muncul, dia membunuh seorang Master Domain dengan petir. Beberapa Raja Gua Misterius dan Misterius lainnya, dikejutkan oleh Jitian Xing, kehilangan akal sejenak, menunjukkan ekspresi keheranan. Memanfaatkan kesempatan ini, Jitian Xing terus menggunakan beberapa jurus ilmu pedang unik dan membunuh beberapa dewa yang kuat. Tiba-tiba, orang kuat dan penguasa Suan Ji Dong Tian patah hati, dan semangat mereka jatuh ke bawah. Dan para prajurit Liga Wanyao sangat terdorong dan semangat mereka meningkat pesat. Situasi segera berbalik, pihak Suan Ji Dong Tian dikalahkan dan Liga Wanyao pasti akan menang. Jadi Jitian Xing pergi dengan tenang dan bergegas ke medan perang berikutnya. Di beberapa medan perang berikutnya, situasinya serupa. Para prajurit di pihak Liga Wanyao berada dalam posisi yang dirugikan, dengan banyak korban jiwa dan dalam situasi yang sangat berbahaya. Namun, dengan kedatangan Jitian Xing dan pembunuhan cepat sejumlah Sen Wang yang berkuasa, situasinya berbalik. Sisi Suan Ji Dong Tian panik dan kehilangan semangat, sedangkan Liga Wanyao memiliki semangat dan semangat yang tinggi. Di bawah pasang surut ini, kemenangan Libra terhadap Liga Wanyao miring. Sekitar seperempat jam kemudian, Jitian Xing membantu menyelesaikan krisis di enam medan perang, dan setelah membalikan situasi perang, dia pergi membantu pelindung Dharma kiri dan kanan, Husinyu dan lainnya. Saat ini, masyarakat lebih menderita dari sebelumnya. Meski ketiganya mengepung perang darah, mereka gagal melukai perang darah. Sebaliknya, mereka dikalahkan oleh perang darah, dan tubuh mereka hampir hancur. Mereka sangat lemah sehingga mereka sulit bertarung lagi. Jika Jitian Xing tidak mengetahui bahwa Jitian Xing aman dan telah mengalahkan Raja Naga, mereka akan kehilangan dukungan spiritual. Itu karena mereka tahu bahwa Jitian Xing sedang membantu anggota aliansi lainnya dan akan segera mendukung mereka, sehingga mereka dapat bertahan hingga saat ini. Jika tidak, mereka akan putus asa dan menyerah. Sekarang Jitian Xing akhirnya bergerak, dan mereka mampu menjaga awan tetap terbuka dan melihat bulan cerah, dan akhirnya melihat harapan kemenangan. Adapun perang darah meskipun dia tidak terkalahkan, dia tidak menderita kerusakan besar setelah bertarung sekian lama. Namun tenaganya terkuras abis dan semangatnya sangat lelah. Pelindung Dharma kanan dan kiri serta bulan hati rubah yang dia hadapi adalah dewa dari delapan puncak dan sembilan alam, dan kekuatan mereka tidak lebih lemah darinya. Jika bukan karena tubuh abadi dari leluhur yang malang dan aneh, dia tidak akan menjadi lawan dari ketiganya. Di satu sisi, dia kelelahan, dan di saat yang sama, dia sangat cemas dan khawatir. Jitian Xing selamat dan sehat, dan Raja Naga terluka parah dan melarikan diri. Dia sudah mengetahuinya. Termasuk Kin Yue dibunuh oleh Jitian Xing, yang dia lihat langsung. Dua komandan Suan Ji Dong Tian tewas dan satu lainnya terluka. Tidak ada yang bisa melawan Jitian Xing kecuali dia. Karena sumpah surga, dia tidak bisa menghadapi Jitian Xing. Bagaimana hatinya tidak cemas? 3782 Jitian Xing muncul di ujung pegunungan Jinlong dan membunuh dua dewa dengan menggunakan guntur. Ini segera menarik lebih dari selusin mata Raja Dewa, dan bahkan perang darah pun memandang dengan waspada. Perang darah dan pelindung kiri dan kanan, bulan hati rubah dan pertempuran lainnya, untuk sementara dihentikan sejenak. Jitian Xing tidak lagi terlihat, tampil dengan sikap yang adil dan terbuka, dan terbang menuju perang darah dan lainnya. Matanya menyapu para pelindung Dharma, Hu Xin Yu, dan lainnya. Dia melihat mereka terluka dan berdarah, dan jantungnya tegang. Keluar dari sini dan berikan padaku. Jitian Xing terbang melintasi langit dengan pedangnya. Di bawah pengawasan semua orang, dia terbang menuju perang darah. Pelindung Dharma kiri dan kanan serta Hu Xin Yu dan yang lainnya dengan cepat berkata bahwa mereka patuh. Mereka mundur ke kejauhan untuk meminum pil dan menggunakan kekuatan mereka untuk menekan lukanya. Saat Jitian Xing jauh dari perang darah, dia berhenti di langit. Lapangan tiba-tiba menjadi sunyi, apakah orang-orang Liga Wanyao atau Suan Jidong Tian, sedang memperhatikan Jitian Xing dan Sue Sang. Seperti yang kita ketahui bersama, di Gua Misteri Misterius saat ini, kekuatan terkuat dari kedua belah pihak adalah dua orang ini. Dengan kata lain, hal itu ada di tangan keduanya. Sangat gelap dan gelap. Bahkan mata belut Sang juga sedikit mengelak, dan dia tidak berani saling memandang dengan Jitian Xing, karena momentumnya berada di tiga titik lemah. Perang darah, Kin Yue sudah mati, Raja Naga juga terluka parah, Yuandun, Gua Suan Ji tidak memiliki pemimpin, apa yang masih kamu perjuangkan? Jitian Xing memandang perang darah dengan anggun dan bertanya dengan nada tenang. Sue Sang mengerutkan keningnya dengan keras, dan matanya bersinar karena kecemasan dan ketidakberdayaan. Yang pasti, misteri gua tersebut kini sudah hilang. Kecuali Kaisar Naga Jin Yuan muncul, tidak ada kemungkinan untuk menyerahkannya. Namun dia tahu bahwa Kaisar tidak akan pernah kembali dalam waktu dekat. Oleh karena itu, kegagalan Suan Ji Dong Tian menjadi tidak bisa dihindari. Jitian Xing benar, sia-sia baginya untuk berjuang. Terlebih lagi, ia hanya berlindung sementara di pohon besar Suan Ji Dong Tian, bukan bawahan Suan Ji Dong Tian. Karena ikut-ikutan, momen kritis itu juga bisa menyerah, pemberontakan. Jika dia tidak khawatir bahwa setelah pemberontakan, dia akan dibersihkan oleh Kaisar Naga Jin Yuan, dia akan melarikan diri saat ini. Tentu saja, jika dia melarikan diri, dia harus melarikan diri secara diam-diam, dan tidak akan pernah membuat pernyataan. Sekarang di hadapan publik, Ji Tian Xing begitu agresif sehingga dia tidak bisa menundukkan kepalanya dan mengaku kalah dan melarikan diri. Jika dia berani meninggalkan puluhan ribu perwira dan prajurit untuk melarikan diri sendirian, dia akan menjadi bahan tertawaan di daratan Sinyuan Lusa, dan semua orang akan membenci dan membencinya. Dalam beberapa puluh ribu tahun ke depan, dia akan dipakukan pada pilar rasa malu, tidak mampu membalikkan badan. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain dengan berani berkata, yang disebut burung baik memilih pohon untuk ditinggali. Long Tian, kamu harus memahami kebenaran ini. Kami selalu percaya bahwa Suan Ji Dong Tian adalah penguasa benua ini, dan Liga Wanyau tidak memenuhi syarat. Karena kursi ini telah dipilih untuk membantu Suan Ji Dong Tian, secara alami sama dan tidak akan pernah mengubah arah dengan mudah. Ketika suaranya yang keras menyebar hingga puluhan ribu mil, ribuan pria dan tentara misterius dan misterius mulai bertepuk tangan, dan menunjukkan ekspresi kekaguman. Baru saja orang-orang ini masih khawatir, takut akan perang darah, melarikan diri. Dengan kekuatan dan sarana perang darah, ada peluang untuk melarikan diri, tetapi ribuan jenderal dan orang ditakdirkan mati di sini. Sekarang, mendengar sikapnya yang berapi-api, semua perwira dan prajurit menjadi tenang. Tentu saja, moral tentara menjadi sangat stabil dan semangat juang dihidupkan kembali. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berkata sambil mencibir, kamu selalu berbahaya dan pengkhianat. Anda hanya berpura-pura mengucapkan kata-kata ini. Jangan lupakan sumpah surgamu. Dengan raja ini di sini, Anda tidak memiliki kesempatan untuk bertarung. Blut. Sang segera mengerutkan kening dan tampak malu. Dia terdiam dan sepertinya sedang berpikir, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Mungkin, dia juga ragu-ragu, mempertimbangkan apakah akan menyerah. Tapi pada saat ini, suara yang dalam dan agung seorang pria datang dari reruntuhan yang jauh. Long Tian, kamu sangat naif, dasar pencuri delusi. Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat dengan mudah menggoyahkan posisi supremasi saya di Gua Misterius? Suara mendiru itu seperti guntur yang menggelinding, bergema di antara langit dan bumi, dan tiba-tiba membangunkan lebih dari 10 ribu orang di beberapa medan perang. Banyak orang yang tidak asing dengan suara tersebut, menunjukkan keterkejutan, ketidakpercayaan, kekhawatiran dan ketakutan, serta menoleh ke utara. Kemudian, kerumunan itu melihat sosok yang luar biasa, ditutupi dengan cahaya kemasan terang, dan dengan cepat terbang di atas medan perang. Sosok yang terbungkus cahaya kemasan adalah Raja Naga berbaju besi. Saat ini, dia telah berganti baju besi dan helm baru, dan senjata ajaib di tangannya belum pernah terlihat sebelumnya. Meski wajahnya sangat pucat, ada dua luka ganas di pipinya. Tapi selain itu, orang tidak bisa melihat lukanya, dan mereka tidak tahu bagaimana lukanya. Orang hanya merasa bahwa Raja Naga ditutupi oleh cahaya kemasan suci, yang membuatnya terlihat sangat berani dan menakjubkan. Hanya Jitian Singh, pelindung Dharma kiri dan kanan, serta Sue Sang yang dapat menyadari bahwa Zan Long Wang terluka parah dan kekuatannya sangat lemah. Saat ini, dia sengaja mengganti armornya dan menutupi seluruh tubuhnya dengan cahaya kemasan, hanya menggertak untuk menutupi kelemahannya. Namun, langkah ini sangat efektif bagi para perwira dan prajurit Suan Ji Dong Tian. Melihat Raja Naga yang terluka parah dan melarikan diri, dan kembali ke medan perang dengan anggun, hampir sepuluh ribu perwira dan prajurit Suan Ji Dong Tian semuanya bersorak gembira. Itu hanyalah Raja Naga yang terluka parah. Jitian Singh tentu saja tidak akan menganggapnya serius. Namun, ketika matanya tertuju ke belakang Raja Naga dan melihat dua dewa kuat yang aneh, hatinya tiba-tiba waspada. Pelindung Dharma kiri dan kanan, bulan hati rubah, dan orang kuat aliansi Wanyau juga menatap kedua sosok itu dengan penuh kewaspadaan. Kedua pria kuat misterius yang tidak diketahui asal-usulnya ini memiliki ciri penampilan yang khas. Di sebelah kiri adalah seorang pria kurus berambut emas yang tingginya lebih dari sepuluh kaki. Ia mengenakan jubah emas bersulam pola bintang perak, dan seluruh tubuhnya dipenuhi suasana suci dan damai. Dilihat dari ciri-ciri lelaki tua itu, pipinya yang panjang, dagu dan hidungnya yang sangat mancung, sepertinya merupakan produk burung dewa. Di sebelah kanan, Raja Tuhan itu kuat, tingginya hampir tiga kaki dan kokoh seperti bukit. Dia memiliki wajah datar yang besar, hidung pesek, dan mulut lebar, memperlihatkan deretan gading yang tidak beraturan. Dari penampilannya, dan bau seluruh tubuhnya, Ji Tian Xing secara samar-samar menilai bahwa pria ini seharusnya berkewarga negaraan laut. Yang paling penting adalah kedua dewa yang tidak diketahui asal-usulnya ini dikelilingi oleh garis hukum yang tidak terlihat, dan kekuatan mereka tidak terduga. Jelas sekali, ini adalah dua dewa teratas dari sembilan alam. Bahkan mungkin menjadi Raja Puncak. Menyadari hal ini, Ji Tian Xing segera mengirimkan suara untuk menanyakan tentang pelindung Dharma. Di benua sumber bintang, selain pemimpin aliansi lama dan kaisar naga emas, siapa lagi yang merupakan Raja Dewa Puncak? Pelindung Dharma kiri dan kanan tertegun sejenak, mengerutkan kening dan mengingat kembali dengan hati-hati sejenak. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan segera mengubah wajahnya. 3783 Tuan kecil, memang ada dua dewa tertinggi di negeri bintang. Salah satunya adalah Raja Dewa Tua, Nenek Moyang Jinpeng, yang lahir di zaman kuno dan menjadi terkenal lebih dari 20 ribu tahun yang lalu. Ada juga bintang yang sedang naik daun dalam hampir seribu tahun, Raja Paus. Pelindung kiri dan kanan menebak menjawab dan melaporkan kepada Ji Tian Xing. Kedua suara itu rumit dan dalam, penuh kecemasan. Setelah hening beberapa saat, kedua pria itu tampak takut Ji Tian Xing tidak mengetahui situasi spesifiknya, dan kemudian berinisiatif untuk menjelaskan, orang Jinpeng punya selalu tinggal di Gua Jiuxuan, jauh dari dunia sekuler, dan tidak peduli dengan dunia. Nenek Moyang Jinpeng tidak muncul selama ribuan tahun. Dia selalu berlatih dalam pengasingan dan sangat rendah hati. Adapun Raja Paus Perang, dia telah aktif di perairan selatan daratan selama hampir seribu tahun dan menikmati reputasi tinggi. Terdapat wilayah laut di sebelah selatan daratan yang merupakan wilayah kekuasaan suku Paus Perang dan dinamakan sebagai wilayah Laut Paus Pertempuran. Ada tanah yang diberkati, yang telah ditempati oleh orang-orang Paus Perang selama lebih dari 10 ribu tahun. Raja Dewa Paus Perang adalah patriar kontemporer dari klan Paus Perang. Dia berbakat dan memiliki kesempatan untuk kembali ke reruntuhan di Laut Cina Selatan. Dia menjadi Raja Dewa Puncak dan membuat orang-orang ZHA NJING bangkit. Mendengar penjelasan suara dari pelindung Dharma kiri dan kanan, Ji Tian Xing mengangguk sedikit untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Pada saat ini, Raja Naga berbicara lagi. Dia melihat ke arah kerumunan, menunjukkan senyum percaya diri, dan berkata dengan nada bermartabat, Long Tian, dan para pencuri Liga Wanyao, kalian semua dengarkan. Sekarang berdiri di belakang kursi ini, keduanya adalah orang kuat yang paling dihormati di daratan. Saya yakin banyak orang sudah menebak ia, keduanya adalah Nenek Moyang Jinpeng dan Raja Paus Perang. Suan Ji Dong Tian adalah penguasa benua Xing Yuan, dan ahli dalam menyesuaikan diri dengan takdir. Kedua orang kuat itu tidak peduli dengan dunia, tetapi mereka tidak tahan melihat peperangan di sekitar, jadi mereka membantu keadilan dan menenangkan bencana. Pejabat dan pencuri Liga Wanyao yang nakal seharusnya dijatuhi hukuman mati jika mereka melakukan kejahatan keji seperti itu. Namun di bawah mahkota kebajikan dan kebajikan Kaisar Naga, kedua orang kuat itu juga penyanyang dan penyanyang, dan tidak ingin membunuh lagi. Selama kamu menyerahkan tanganmu dan menyerah sekarang, kamu tidak akan mati. Saya yakinkan Anda bahwa kami tidak akan membunuh anggota biasa Liga, tetapi hanya pelakunya, untuk memperingatkan dunia. Suara Raja Naga penuh vitalitas, mengandung dominasi dan kepercayaan diri yang tak tertandingi, seolah-olah dia telah menguasai situasi secara keseluruhan. Faktanya, dengan bantuan dua dewa teratas, Suan Ji Dong Tian pasti menang. Khususnya, ketika dia mengumumkan identitas dua dewa tertinggi dengan suara keras, lebih dari 10 ribu orang di medan perang menjadi gempar. Semuanya tercengang dan takjub. Segera, orang-orang dua misterius itu melontarkan sorak-sorai yang mengguncang bumi, bersemangat jika gila. Wajah setiap orang dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan untuk bertahan hidup dari situasi putus asa. Dan lebih dari 6 ribu orang di Liga Wanyau semuanya ketakutan, tidak berdaya, panik dan putus asa. Mereka tidak menyangka perang akan penuh liku-liku. Liga Wanyau baru saja memenangkan pertandingan, dan akan segera menang. Di luar dugaan, Suan Ji Dong Tian akhirnya dijungkir balikkan oleh Jedi. Hasil ini tidak dapat diterima oleh banyak orang. Kemudian, semua orang mendengar pengumuman Raja Naga. Para perwira dan prajurit yang misterius dan misterius secara alami sangat gembira, penuh olok-olok, memandang musuh dengan menyedihkan, menunggu untuk melihat adegan memalukan saat mereka berlutut dan memohon untuk menyerah. Lebih dari 6 ribu orang di Liga Wanyau semuanya marah dan terhina, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Kebanyakan orang tidak ingin mudah menyerah atau mengalami penghinaan. Mereka semua memandang Ji Tian Xing dan para pelindung Dharma di sekitarnya. Selama penjabat pemimpin aliansi dan dua pelindung Dharma tidak membuat pernyataan, mereka tidak akan meminta penyerahan diri. Namun masih sedikit orang yang putus asa dan berpikir jika terus melawan maka mereka akan mati. Dalam hal ini, lebih baik menyerah saat itu juga dan menyelamatkan nyawa. Setidaknya Zan Long Wang telah menyampaikan pernyataannya di depan umum, dan tentunya tidak akan mengingkari janjinya. Namun, meskipun para perwira dan prajurit Liga Wanyau penuh dengan kecemasan dan rasa bersalah, Ji Tian Xing tetap tanpa ekspresi dan tidak bereaksi. Dia hanya berbisik dengan akal ilahi, dan memerintahkan pelindung Dharma kiri dan kanan, bawa seribu orang dan bergegas ke pintu keluar gua misterius. Bunuh semua orang di sana dan kendalikan pintu keluarnya. Pelindung Dharma kiri dan kanan tertegun sejenak dan tidak mengerti maksudnya. Suara itu bertanya, Tuan kecil, apa tujuan mengendalikan pintu keluar saat ini? Yang perlu kita selesaikan sekarang adalah dua dewa tertinggi. Tuan muda, apakah Anda siap bertarung sampai akhir dan menyingkirkannya? Pengepungan itu. Ji Tian tidak kembali. Dia terus menyampaikan dan menjelaskan, bala bantuan kita telah tiba. Pergi dan kendalikan pintu keluar. Kita harus bekerja sama di dalam dan di luar dan membawa mereka masuk. Ah, bala bantuan. Bala bantuan apa? Siapa yang akan mendukung kita? Baik pelindung Dharma kiri dan kanan penuh kejutan, tetapi mereka sangat bingung. Ji Tian Xing tidak menjelaskan apa-apa lagi, dan keduanya tidak lagi bertanya, jadi mereka segera berbalik dan meninggalkan medan perang. Saat ini, kedua belah pihak sudah berhenti bertarung dan membentuk dua tim, saling berhadapan di langit. Bahkan ketika dia melihat pelindung kiri dan kanan mengambil seribu orang, Zhan Long Wang dan Sue Sang tidak menghentikannya. Adapun Nenek Moyang Jinpeng dan Raja Paus Perang, mereka seperti persembahan dan dewa. Mereka memandang segala sesuatu dengan tenang. Pokoknya mereka punya identitas khusus. Mereka hanya perlu pergi ke sana dan tidak perlu bergerak sama sekali. Mereka mewakili segalanya. Melihat orang-orang dari aliansi iblis tetap diam, Raja Naga menjadi marah di dalam hatinya, jadi dia akan membujuknya untuk menyerah lagi. Kali ini, sikapnya akan menjadi lebih galak, tidak pernah lebih menyenangkan. Bagaimanapun, luka-lukanya sangat serius dan telah merusak fondasi Sinto. Dia hanya ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin agar dia bisa menutup diri dan menyembuhkan. Meski Raja Laut Cina Selatan tidak membuka mulutnya, ia tidak menunggu Raja Laut Cina Selatan membuka mulutnya. Tapi saya yakin tidak ada kebencian di antara kami. Sekarang Kaisar Naga Jinyuan tidak ada di sini, mengapa Anda ingin melewati air berlumpur ini dan menunjukkan posisi Anda dalam mendukung Suanji Dongtian? Raja Paus pertempuran, yang tubuhnya sekokoh gunung, selalu menurunkan kelopak matanya dan terlihat acuh-ta'acuh sebelumnya. Saat ini, dia membuka matanya dan mengerutkan kening pada Jitiansing, dan seluruh tubuhnya penuh dengan keagungan suci. Yang menakutkan. Dia tidak marah, tetapi berkata sambil tersenyum, saya tidak ada hubungannya dengan aliansi Wanyau. Tapi surga Laut Cina Selatan dan Ras Paus Perang kami, berkat kepedulian Suanji Dongtian, dengan banyak kemudahan, kami tentu ingin membalas budi ini. Ada ratusan Raja Dewa dan ratusan kekuatan kelas satu di seluruh benua, semuanya berdiam diri dan tidak berani campur tangan dalam masalah ini. Itu karena mereka terlalu lemah untuk berpartisipasi, karena takut merugikan diri sendiri. Namun, kursi ini dan Ras Paus Perang tidak memiliki kekhawatiran seperti itu dan berhak untuk mengambil sikap. Bagaimana menurut Anda, Long Tian? Pihak lain telah mengatakan dengan sangat jelas, Jitiansing pasti tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Leluhur Jinpeng, kita masih mengadakan pertemuan. Bagaimana mungkin Anda, seorang lelaki tua yang tidak pernah bertanya tentang urusan dunia, tiba-tiba ikut campur dalam masalah ini? 3784. Jitiansing menatap mata leluhur Jinpeng, tanpa sedikitpun kebencian dan pembunuhan. Bahkan nadanya, juga dengan sedikit kesenangan, ada sedikit kebingungan. Mendengar dua kata ini, banyak dewa kuat di lapangan mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi ketertarikan yang besar. Jinpeng Laozu juga tertegun sejenak. Dia mengangkat matanya dan menatap Jitiansing beberapa saat. Tiba-tiba, alis emasnya bergetar dan dia teringat beberapa kenangan lama. Oh, aku ingat. Namamu Long Tian, ini Harinaga, murid dekat Kaisar. Lebih dari 1300 tahun yang lalu, Kaisar Tianlong datang mengunjungiku dan membawamu bersamanya. Jitiansing mengangguk sedikit dan berkata dengan senyuman, bagus. Nenek moyang tua Jinpeng menatap Jitiansing, dan mata emasnya menunjukkan perasaan kenangan dan kenangan, dan nadanya juga agak suram dan berubah-ubah. Saya tidak menyangka akan terjadi seribu tahun dalam sekejap. Saya masih ingat bahwa pada masa itu, Kaisar Tianlong sangat perhatian dan sangat dipuji, dan kamu juga tampan, percaya diri, dan sombong. Saya tidak menyangka bahwa sekarang Kaisar Tianlong telah meninggal dunia, dan kamu telah tumbuh sedemikian rupa. Berbicara tentang ini, Jinpeng Laozu mengelus janggut emasnya, dan pipi tipisnya terlihat warna iri. Jika kita mengenal orang dengan baik dan mengajari mereka sesuai dengan bakatnya, saya jauh dari Kaisar Tianlong. Melihat leluhur Ji Tianxing dan Jinpeng saling mengenal, dan juga membicarakan masa lalu di depan umum, Raja Zan Lama tidak khawatir. Dia ragu apakah akan mengingatkan Jinpeng Laozu bahwa dia tidak boleh emosional. Saya mendengar leluhur tua Jinpeng mengesampingkan ingatan dan emosinya, dan berkata kepada Ji Tianxing, teman kecil Long Tian, meskipun saya berteman baik dengan tuanmu, saya memiliki asal-usul tertentu dengan Anda. Namun, urusan hari ini ada hubungannya dengan pola dan keamanan seluruh benua Xingyuan. Mohon maafkan saya karena tidak licik dan pilih kasih. Suan Ji Dong Tian adalah penguasa ortodoks daratan Xingyuan. Ia telah menguasai daratan selama lebih dari 20 ribu tahun. Meskipun telah mengalami banyak gelombang dan tikungan, itu adalah masih damai secara keseluruhan. Saat ini adalah zaman yang damai dan sejahtera. Jutaan orang dapat hidup dan bekerja dengan damai dan puas, berlatih dengan pikiran yang tenang, memperpanjang hidup mereka dan menekuni Sinto. Fondasi Liga Wanyau masih dangkal, tetapi itu tidak bijaksana melancarkan perang Sembrono untuk mengguncang pohon besar Suan Ji Dong Tian. Hasil akhirnya pasti kedua belah pihak kalah. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu siapa yang bisa mendominasi dunia dan menguasai daratan bintang lagi. Namun saya yakin bahwa dalam proses ini, daratan Xingyuan akan terus berjuang selama bertahun-tahun dan bergejolak. Untuk menghindari penderitaan umat manusia, saya harus pergi ke Gua Suan Ji atas undangan Raja Naga. Meskipun Jinpeng Lao Zhu berkata untuk tidak membaca cinta lama, dia tidak bisa egois. Namun dia bersedia menjelaskan sedetail itu, atau dihadapan Kaisar Feng Tianlong. Setelah penjelasan tersebut, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir, tetapi dia tidak melakukannya. Katakan apa saja, Nenek Moyang Jinpeng kemudian berkata, teman kecil Long Tian, dengarkan nasihatku dan menyerahlah. Untuk rakyat jelata di dunia, dan untuk puluhan ribu anggota aliansi iblis, Anda harus mundur. Saya menjamin reputasi saya, tidak ada yang akan mempermalukan Anda. Tentu saja, di masa depan, Kaisar Naga Mas ingin membalas dendam padamu. Itu urusanmu, mendengar. Perkataannya, banyak dewa yang terbelalak dan terkejut. Wajah Raja berubah drastis. Tanpa sadar, dia berseru, tidak. Dia tidak pernah memutuskan bahwa dia akan membunuh Ji Tian Xing hari ini dan menghilangkan masalah besar ini. Alhasil, Nenek Moyang Lama Jinpeng masih pilih kasih dan ingin menjamin keselamatan Ji Tian Xing. Raja Naga Perang sangat marah sehingga dia memarahinya di dalam hatinya, orang tua yang licik itu sangat munafik. Kamu tidak hanya ingin memenangkan reputasi menyelamatkan nyawa, tetapi juga ingin menjaga persahabatan orang tua. Sial, binatang berambut datar. Tentu saja, betapapun marahnya Raja, dia hanya bisa mengutuk dalam hatinya. Di permukaan, dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat dan kemarahan. Bagaimanapun, kami masih mengandalkan Nenek Moyang kami untuk datang ke kota. Tidak ada yang tahu bahwa Ji Tian Xing diam dan tidak memikirkan kata-kata Jinpeng. Faktanya, dia berkomunikasi dengan Pengfei di Menara Sembilan Hari dan Sepuluh Jue dengan akal ilahi. Pengfei, apa itu? Hubungan antara Anda dan Jinpeng Laosu. Petik 2. Tanda tanya 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 petik 2. Pengfei sedang berlatih di pagoda dalam pengasingan. Tiba-tiba dia sedikit bingung ketika Ji Tian Xing bertanya. Setelah menenangkan diri beberapa saat, dia menenangkan diri dan berkata, Tuan. Lama, bukankah kamu sudah menanyakan pertanyaan ini sejak lama? Saya adalah keturunan berkebangsaan Jinpeng, dan tentu saja saya adalah keturunan Nenek Moyang saya. Ji. Tian Xing tidak menyerah, lalu bertanya, semua orang Jinpeng bisa disebut keturunan Nenek Moyang Jinpeng. Namun yang ingin saya tanyakan adalah, apakah Anda berhubungan langsung dengan leluhur Jinpeng, dan apa senioritasnya? Ini, Pengfei ragu-ragu dan bertanya dengan hati-hati, Tuan Muda, apakah Anda pernah bertemu sesuatu? Atau apakah Anda akan pergi ke Gua Jiuk Suan untuk memberikan saya kepada leluhur saya? Mendengarkan nadanya sedikit berbeda, Ji Tian Xing tahu bahwa ada sebuah drama tentang hal itu. Dia menjelaskan, saya sekarang adalah penjabat pemimpin Liga Wanyao, dan saya memimpin pasukan untuk menyerang Suan Ji Dong Tian. Melihat kami akan menang, Suan Ji Dong Tian mengundang dua dewa tertinggi untuk membantu kami. Salah satu dewa tertinggi adalah leluhur Anda. Ah, Pengfei tercengang di tempat, tercengang, seperti patung yang membatu. Untungnya, dia sudah selesai berlatih seni bela diri, kalau tidak dia akan bingung dan dirasuki setan. Setelah sekian lama, dia kembali dari keterkejutannya. Tapi dia masih tidak percaya. Suaranya bergetar dan bertanya, Tuan Muda, Anda, Anda tidak bercanda, bukan? Anda telah menjadi pemimpin Liga Wanyao, dan Anda membawa pasukan untuk menyerang Suan Ji Dong Tian. Dan apakah Anda akan menang? Ya Tuhan, ada apa dengan dunia ini? Kenapa kamu begitu aneh dan gila? Ji. Tian Xing tidak memberikan waktu kepada Pengfei untuk menenangkan diri dan mencerna informasi tersebut. Dia langsung bertanya, Pengfei, bisakah kamu membujuk leluhur Jinpeng untuk tidak mengarungi air berlumpur ini? Jangan bilang kamu tidak bisa. Jika tidak bisa, aku harus melawan dan menyelesaikannya dengan Raja Paus. Suasana hati yang tidak tenang Pengfei, mendengar kalimat ini, lagi-lagi ketakutan, seluruh orang agak tercengang. Tuan Muda kamu-kamu, kamu, kamu-kamu adalah Raja di puncak. Bagaimana mungkin? Kenapa aku tidak melihatnya? Apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu? Dalam waktu singkat, karena terpaksa menerima terlalu banyak informasi, dan terlalu mengejutkan, Pengfei mengalami beberapa ketidak konsistenan. Ji Tian Xing masih tidak menjelaskan. Dia berkata dengan tenang dan anggun, situasinya mendesak. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepada Anda. Memberi Anda 10 waktu yang menarik untuk dipertimbangkan, pada akhirnya dapatkah Anda membujuk leluhur Anda untuk menyerahkan masalah ini? 10-9-8-7 Pengfei terengah-engah, memaksa dirinya untuk tenang. Ketika Ji Tian Xing memanggil, 3, dia akhirnya membuat keputusan berdasarkan dorongan hati. Tuan Muda, izinkan saya mencobanya. 3.785 Biarkan kamu mencobanya. Suara Pengfei yang agak kurang percaya diri membuat Ji Tian Xing langsung mengernyit. Sekarang kedua pasukan saling berhadapan, dan pertempuran yang menentukan akan segera terjadi, dan mereka semua adalah pasukan yang kuat. Jika Anda tidak yakin, jangan ambil risiko. Meskipun Ji Tian Xing ingin Pengfei melakukannya bantuan dan selesaikan musuh kuat leluhur Jin Peng tanpa menggunakan kekerasan. Namun ia tidak ingin memaksa Pengfei melakukannya, agar tidak membawa bencana bagi Pengfei. Masalah besarnya adalah dia bertarung dengan seluruh kekuatannya, menggunakan semua keterampilan kartu dasarnya untuk bertemu dengan dua dewa teratas. Namun, setelah hening beberapa saat, Pengfei berkata dengan nada rendah dan rumit, seharusnya masih 67 persen yakin, lagi pula. Saya adalah garis keturunan kakek saya. Dalam hal senioritas, dia adalah kakek buyut dari kakek saya. Tidak. Ada keraguan bahwa masalah ini berkembang hingga saat ini, Pengfei mengungkapkan kebenarannya. Itu adalah rahasia identitasnya yang belum pernah terungkap sebelumnya. Jitiansing juga sangat terkejut dan terkekeh, haha, saya sudah lama menduga bahwa Anda bukan anak Jin Peng biasa. Saya tidak menyangka akan seperti ini. Jadi, kepala keluarga Jin Peng saat ini adalah kakek Anda. Titik petik dua titik petik dua. Suasana hati Pengfei agak rumit. Dia menjawab dengan suara kaku, tidak tahu apa yang harus dikhawatirkan. Jitiansing menghiburnya dan berkata, Jangan terlalu khawatir. Saya memiliki beberapa hubungan dengan leluhur Anda. Dia baru saja melindungiku di depan umum. Hanya saja tidak cukup untuk melindunginya. Dia harus dikeluarkan dari masalah ini. Sekarang terserah kamu. Dengan itu, dia membuka lorong luar angka sapagoda. Pikiran Pengfei masih sedikit bingung. Sebelum menyesuaikan suasana hati dan keadaannya, dia dikirim ke langit dan menjadi perhatian publik. Sua. Jubah emas, wajah Pengfei yang pahit dan rumit, tiba-tiba muncul di samping Jitiansing, langsung menjadi fokus semua orang. Raja Zanlong, leluhur Jinpeng, dan Raja Paus Perang semuanya menatap Jitiansing. Lebih dari 10 ribu orang di sana. Medan perang juga sedang menunggu keputusannya apakah akan menyerah atau melawan. Namun saat ini, dia tidak berkata apa-apa, namun tiba-tiba seorang pemuda berbaju emas muncul di sampingnya. Banyak orang mengira ini adalah kartu terbawah Jitiansing, dan itu pasti yang teratas. Raja. Menunggu semua orang untuk melihatnya, Pengfei hanya memiliki kekuatan Raja Dewa Puncak, dan tiba-tiba wajahnya penuh keheranan. Ini, ada apa? Apa maksudnya? Siapa pemuda berbaju emas itu? Bagaimana perasaanmu bahwa penampilan dan temperamen anak laki-laki berjubah emas itu sedikit mirip dengan leluhur Jinpeng? Apa yang diinginkan Long Tian? Ini perang atau penyerahan diri? Beri aku kata-kata baik. Banyak Raja Dewa yang kuat, ribuan Raja Dewa yang menguasai, menatap Jitiansing dan Pengfei dengan penuh kebingungan. Hanya Raja Zanlong, Raja Tua Jinpeng, Raja Dewa Zhanjing, Huksinyu dan yang lainnya menyadari bahwa segala sesuatunya rumit. Khususnya, leluhur Tua Jinpeng, yang diam di permukaan, sebenarnya memahami sesuatu. Dia sedikit mengernyit, menatap Pengfei dengan makna yang dalam, lalu menatap Jitiansing lagi. Dia berkata, Anak kecil, kamu sedikit tidak tahu malu, dan kamu tidak sebangga dulu. Jitiansing sedikit membungkut, tetapi juga membisikkan kembali sebuah kalimat, senior, generasi muda, ini juga tidak berdaya, maafkan aku. Jinpeng Lao Tzu tidak lagi mengatakan apa-apa, tetapi dia menghela nafas dalam hatinya, dan suasana hatinya agak pahit. Dia sudah menebak apa yang akan dilakukan Pengfei, jadi dia merasa tidak berdaya. Pada saat ini, Raja Naga Perang dan Raja Perang Paus memandang Pengfei dan leluhur Jinpeng, mata mereka berkedip dan menebak sesuatu. Raja Paus Perang masih tenang, dan amarahnya membayang di matanya. Ketika banyak orang kuat bermain teka-teki dan tetap diam, dan lebih dari 10 ribu dewa dan pangeran bingung, Pengfei akhirnya angkat bicara. Baru saja, dia takut dengan pertempuran besar, tapi dia segera tenang. Dia mengabaikan lebih dari 10 ribu dewa, hanya menatap leluhur Jinpeng, selangkah demi selangkah. Tidak ada keraguan bahwa lebih dari 10 ribu pasang mata tertuju padanya. Mata yang tak terhitung banyaknya itu, termasuk keraguan, keraguan, penghinaan, kebencian dan emosi lainnya, memberinya tekanan yang besar. Setiap langkah yang diambilnya, ia merasa seberat gunung. Setelah hanya belasan langkah, dia basah oleh keringat dingin. Namun meski begitu, dia tetap mengertakkan gigi dan berjalan perlahan menuju Jinpeng. Jaraknya hanya 10 ribu kaki, tapi butuh waktu setengah jam untuk tiba. Ketika dia berhenti di depan leluhur Jinpeng, hanya 10 langkah jauhnya, kekuatan tak terlihat dari Raja Naga dan Raja Dewa Paus telah menindasnya, dan dia hancur dan pucat. Untungnya, Jinpeng Laozu diam-diam melepaskan kekuatan ilahi untuk melindunginya dan membantunya mengimbangi tekanan dari dua kekuatan teratas. Murid Pengfei, saya ingin melihat leluhur saya. Pengfei berlutut dengan kagum, bersujud kepada leluhur tua Jinpeng, menunjukkan rasa hormat yang besar. Jinpeng Laozu menatapnya dalam-dalam. Tidak ada kemarahan atau kekecewaan di matanya, tapi sentuhan lega melintas di matanya. Bagaimanapun juga, Cicit ini hanya memiliki kekuatan alam Raja Dewa, namun dia bisa tetap tenang dalam adegan sebesar itu tanpa kehilangan sopan santun, yang menunjukkan bahwa pikirannya telah ditempa dengan ketekunan. Ya, itu penerusnya. Apa masalahnya? Jinpeng Laozu mengangguk sedikit, mengangkat Pengfei dengan kekuatan sihir tak terlihat, dan bertanya dengan nada acuh tak acuh. Pengfei membungkuk dan memberi hormat, dan berkata dengan suara tenang, bagi nenek moyang saya, ada pendahulu yang telah mengajar murid-muridnya. Segala sesuatu ada keberhasilan atau kegagalannya, segala sesuatu ada naik turunnya, langit dan bumi selalu ada jalannya, dan hidup dan mati bereinkarnasi. Kamu hidup dalam pengasingan, kamu selalu bertanya tentang kehendak surga, bukan hal-hal biasa. Oleh karena itu, urusan dunia akan diserahkan kepada orang-orang di dunia. Murid hanya bersedia menemanimu pulang dan terus dengarkan surga. Beberapa kata sederhana, namun cara memahami dunia sekuler, naik turunnya reinkarnasi, serta reinkarnasi surga yang tanpa ampun. Murid Raja Paus Perang menyusut dan menatap Pengfei dalam-dalam. Wajah Raja Naga berubah drastis, dan matanya menatap tajam ke arah Pengfei. Semua ini, tentu saja, jatuh di mata Jinpeng. Jinpeng Laozu mengangguk, memandang Ji Tianxing, mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan tiba-tiba menunjukkan senyuman. He he, tetua yang kamu bicarakan memang orang kuat yang tidak bisa dilahirkan. Dia sudah bisa melatih pikiran surga dalam suasana hati yang buruk. Hanya saja aku bukan orang di dunia. Mengapa aku harus peduli dengan urusan dunia? Kalimat pertama ditujukan kepada Pengfei, dan dua kalimat kedua seperti berbicara pada diri sendiri. Setelah mengatakan itu, wajah Jinpeng Laozu menunjukkan senyuman lega, cukup bebas dan mudah menggoyangkan lengan bajunya, lalu pergi bersama Pengfei. Raja Naga dan Raja Paus semuanya ditinggalkan olehnya tanpa penjelasan sepatah katapun. Adegan ini membuat lebih dari 10 ribu orang di lapangan tercengang dan berdiri di tempat. Tentu saja. Tidak ada yang tahu pikiran sebenarnya dari Nenek Moyang Jinpeng, dan apa yang dia katakan itu benar atau salah. Atau, dia pergi dengan cerdik dan tidak membuka mulut untuk menjelaskan, tapi juga karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi siapa yang bisa membuktikan semua itu? 3786. Leluhur Jinpeng. Berhenti. Melihat Nenek Moyang Jinpeng semuanya terbang ribuan mil jauhnya, Raja Naga akhirnya kembali kepada Tuhannya dan bergegas menyusulnya. Langkah Jinpeng Laozu, dengan Pengfei berhenti di langit, berbalik dan melihat di Raja Naga. Raja Dewa Paus Perang dan Perang Darah, Jitiansing dan Husinyu, semuanya diam di tempat, memandang mereka dari jauh. Semua orang tahu bahwa Raja Naga tidak mudah menangkap kartu terbawah. Cerami penyelamat hidup dan membalikkan piring. Bagaimana dia bisa menyerah dengan mudah? Tapi inti masalahnya adalah itu tergantung pada apa yang dikatakan San Longwang. Raja Naga berhenti di depan Jinpeng, mengerutkan kening, dan bertanya, Leluhur Jinpeng, saya tahu bahwa Anda tidak peduli dengan dunia, dan Anda telah berkonsentrasi pada pengembangan Shinto dalam pengasingan. Tapi sekarang dunia sedang kacau, pemberontak Liga Wanyau ingin mengganggu seluruh benua. Sekarang setelah Anda tiba di Gua Suanji, Anda harus melihat wajah di bawah mahkota Kaisar Naga dan membunuh pengkhianat pemberontak. Tapi Anda pergi tanpa penjelasan yang masuk akal. Sayang sekali jika memberikan wajah di bawah mahkota kepada Kaisar Naga. Saya harap Anda tidak tertipu oleh para pengkhianat dan menegakkan keadilan dan negara. Meskipun Leluhur Jinpeng adalah Raja Dewa Puncak, dia selalu rendah hati, jujur, dan lembut. Raja Naga Perang, dengan punggung menghadap ke Gua Misterius, memiliki identitas yang mulia dan memiliki sedikit rasa hormat terhadap Leluhur Jinpeng. Ada juga ancaman tersembunyi dalam tuduhan tersebut. Artinya sangat sederhana. Kamu, Jinpeng, berangkat hari ini. Ketika Anda kembali dari mahkota Kaisar Naga, Anda harus menetapkan seorang guru untuk menyalahkannya. Jiuk Suan Dong Tian pasti akan menderita. Semula nenek moyang Jinpeng masih memiliki sedikit rasa bersalah dan bersalah. Saat ini, melihat Raja Naga mengkritik di depan umum, dan sikapnya yang keras, dilubuk hatiku yang terdalam bahwa sedikit rasa bersalah akan hilang. Dia membungkuk sedikit kepada Raja Zanlong, dan berkata dengan tenang dan tanpa amarah, Raja Zanlong, saya diundang ke sini karena saya tidak memikirkannya dengan jelas sebelumnya. Sekarang saya ingin pergi lagi. Ini benar-benar salah saya. Saya, saya di sini untuk menebus kesalahan dan meminta maaf kepada Anda. Tetapi ada beberapa hal yang masih harus saya katakan dengan jelas di depan semua orang hari ini. Saya tidak peduli tentang dunia dan sebab akibat selama 20 ribu tahun terakhir. Saya, saya tidak takut pada siapapun, tetapi saya hanya mengagumi jalannya. Saya bersedia datang ke gua misterius itu, bukan untuk memberikan wajah apapun, tetapi untuk melihat penderitaan rakyat jelata orang Li. Saya ingin berbalik dengan sedikit kekuatan. Namun sekarang saya ingin memahami bahwa ada siklus sebab dan akibat serta pembalasan samsara di dunia. Jalan surga mempunyai keadilannya sendiri, yang tidak bisa kita campur tangan untuk mencegahnya. Ada pun keadilan dan negara, siapa yang bisa mewakili keadilan di dunia ini selain jalan surga. Suanji Dongtian tidak bisa mewakili, begitu pula Liga Wanyau. Oleh karena itu, saya menyadari bahwa saya memutuskan untuk menjauh dan membiarkan alam mengaturnya. Saya tidak akan pernah melanggar kehendak Tuhan. Dengan kata-kata ini, Jinpeng memandang Raja Zan Lama dengan tenang dan bertanya, Zan Longwang, apakah kamu mengerti maksudku? Semua orang yang hadir, selama mereka tidak bodoh, mengerti. Nenek Moyang Lama Jinpeng hanya tidak ingin ikut campur dalam urusannya dan tidak ingin mengarungi air berlumpur. Adapun keadilan dan jalan surga, itu hanya meninggalkan sedikit wajah untuk semua orang. Suanji Dongtian adalah penguasa Benua Singyuan sebelumnya, mewakili keadilan dan negara. Namun bukan berarti Suanji Dongtian akan selalu menjadi penguasa, apalagi keadilan. Segala sesuatu di dunia ini ada pasang surutnya, begitu pula naik turunnya hegemoni dinasti. Jika Liga Wanyau hancur gua misterius dan menggantikannya, itu akan menjadi keadilan dan negara. Di sisi lain, jika Liga Wanyau gagal, itu akan menjadi pejabat dan pencuri yang tidak tertib, dan Suanji Dongtian masih menjadi penguasa. Singkatnya, siapapun yang menang atau kalah itu benar. Itu kehendak Tuhan. Tidak ada yang bisa menyangkal argumen jahat seperti ini. Apalagi alasannya sederhana dan mudah dimengerti, dan lebih dari sepuluh ribu orang yang hadir menyetujuinya. Namun, Zhan Longwang marah. Dia menunjuk ke arah Jinpeng dan minum dengan dingin, kamu mulut yang tajam, membingungkan benar dan salah dan hitam dan putih. Nenek Moyang Jinpeng, kamu sangat baik. Kamu harus ingat apa yang telah kamu lakukan hari ini, dan kamu akan menyesalinya ketika kamu kembali. Dari mahkota naga di masa depan. Ini adalah ancaman yang terang-terangan. Raja Paus Perang dan Perang Darah, serta banyak dewa misterius dan misterius, telah mengubah wajah mereka dan khawatir di dalam hati mereka. Zhan Longwang, Zhan Longwang, tidak peduli betapa marahnya kamu, kamu harus menanggungnya saat ini, dan kamu tidak bisa melawan leluhur tua Jinpeng. Jinpeng Laozu dengan jelas melindungi Liga Wanyao dan Longtian, tetapi kamu mengancamnya di depannya. Jika dia terpaksa bergegas dan membantu Liga Wanyao, bukankah kita akan sengsara? Pikiran serupa terlintas di benak orang-orang. Jinpeng masih tidak marah sama sekali. Dia masih baik dan baik hati. Namun, tubuhnya sedikit bungkuk diluruskan. Pupil ganda emas keru juga menjadi jernih dan cerah. Dia memandang Raja Zhanlong dengan mata cerah, dan berkata dengan suara yang bermartabat, saya orang Jinpeng tidak pernah mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, tetapi mereka tidak takut pada apapun. Setelah meninggalkan kalimat ini, dia tidak lagi memperhatikan kepada Raja Naga Perang, dan berbalik untuk pergi bersama Pengfei. Sua. Di mata publik, kedua kakek dan nenek itu berangsur-angsur menghilang. Ketika mereka terbang lebih dari seratus ribu mil, tidak ada yang bisa melihat atau mendeteksi indera mereka. Tempat ini tidak jauh dari pintu keluar Gua Suanji. Pada saat ini, kakek nenek dan cucu-cucu melihat arah pintu keluar, dan sesosok tubuh perkasa muncul ke langit. Angka-angka itu melesat secepat pita, totalnya lebih dari 30 orang, seperti awan gelap. Pastor Jinpeng sedikit mengernyit, melihat sekilas ke angka-angka itu, dia dapat melihat bahwa lebih dari 30 orang adalah orang-orang kuat dari Raja Dewa. Ketika dia melihat bahwa pakaian dan pakaian orang-orang itu tidak ada hubungannya dengan misteri Dong Tian, mereka sepertinya adalah orang-orang dari Liga Wanyao, dan alis mereka terentang. Lebih dari 30 dewa kuat juga melihat leluhur tua Jinpeng dan Pengfei. Mereka semua waspada dan memegang senjata dan pedang ajaib. Tapi tiga tetua pertama, ada dua Raja Dewa Sembilan Alam yang terluka, adalah pelindung Dharma kanan dan kiri. Mereka menatap Jinpeng Lao Tzu dan Pengfei, lalu mengatakan sesuatu kepada para dewa di belakang mereka. Akibatnya, lebih dari 30 dewa melonggarkan kewaspadaan mereka, sedikit menyesuaikan arah, dan melewati Jinpeng dan Pengfei. Kedua belah pihak tidak tinggal, juga tidak berkomunikasi satu sama lain, dan sosok itu segera menghilang di ujung langit. Sekitar setengah jam kemudian, Jinpeng Lao Tzu dan Pengfei tiba di pintu keluar Gua Suanji. Pada saat ini, kedua pria itu melihat bahwa susunan sensi di dekat pintu keluar telah dihancurkan, dan semua mil di sekitarnya hanyalah reruntuhan. Di antara reruntuhan, banyak tubuh penjaga naga emas yang terlihat. Ada 10 dewa Liga Wanyao, dan lebih dari 600 master Raja Dewa, yang dengan tegas mengendalikan ekspor. Melihat pemandangan ini, Pengfei tertegun sejenak, dan langsung menunjukkan senyuman bahagia. Dia memiliki jawabannya di dalam hatinya. Situasi keseluruhan perang ini telah diputuskan, dan Liga Wanyao harusnya menang. Ketika cucu-cucunya mendekati pintu keluar, para panglima perang Liga Wanyao yang menjaga tempat ini segera menjadi waspada. Enam Raja Dewa dengan puluhan dewa, didedikasikan untuk senjata ajaib, pedang, penuh penjagaan di sekitar. 3787 Baru saja, ketika para pelindung Dharma pergi, mereka diperintahkan untuk menjaga dengan ketat pintu keluar Gua Suanji. Tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Jika orang-orang Gua Misterius itu tutup, bunuh saja. Tapi Jin Penglao Zu dan Pengfei cukup dekat satu sama lain, tanpa terlihat berbeda. Dilihat dari pakaiannya yang bersih, tidak ada bekas perkelahian, sepertinya mereka bukanlah orang yang misterius. Raja tidak yakin, mereka memutuskan untuk memeriksa ulang identitas mereka terlebih dahulu, dan belum terlambat. Untungnya, Pengfei tetap waspada. Ketika dia melihat orang-orang menghadapi musuh besar, dia berinisiatif untuk berkata, semua saudara Liga Wanyau, saya Pengfei, teman pangeran Longtian. Orang di samping saya adalah penguasa Gua Jiuksuan dan leluhur dari orang Jin Peng. Kita adalah teman, bukan musuh. Jangan gugup. Mendengarkan penjelasannya, para raja merasa lega. Mereka tidak sepenuhnya percaya pada Pengfei, tetapi mengangkat kewaspadaan dan memberi hormat sambil tersenyum. Setelah memberi hormat, pemimpin Raja Dewa berkata dengan hormat, ternyata itu Jin Peng dan Pengfei. Kami tidak sopan. Mari kita temui Jin Peng tua. Maafkan saya, kami punya tugas dan perintah, dan kami perlu membuktikan identitas kami. Mari kita minta instruksi pada Sang Feng. Jin Peng Lao Tzu masih penuh persahabatan dan tidak banyak bicara. Dia hanya mengangkat tangannya dan melepaskan cahaya kemasan. Sua. Cahaya kemasan suci di telapak tangannya segera memadatkan pemandangan ROC bersayap emas, seperti aslinya dan megah. Suasana kuat dan sakral milik puncak Raja Dewa tiba-tiba menyebar di lapangan. Seluruh tubuh Nenek Moyang Jin Peng juga terbang dengan segala macam pantun dan ratusan pola hukum dan dewa, yang membuat orang merasa takut dan takut. Raja Dewa Parubaya adalah Raja Dewa tertinggi dari tujuh alam. Wawasannya alami. Hanya dengan tangan Jin Peng Lao Tzu ini, dia dapat yakin bahwa Jin Peng Lao Tzu benar-benar adalah Raja Dewa Puncak. Di seluruh benua Xing Yuan, puncak Raja Dewa yang diketahui dapat dihitung dengan satu tangan. Tidak ada keraguan bahwa lelaki tua baik hati dengan rambut emas di depannya bukanlah Nenek Moyang Jin Peng, tetapi juga orang kuat yang tidak ingin diprovokasi oleh Liga Wanyao. Oleh karena itu, Raja Dewa Parubaya dengan cepat memberi hormat dan mencela, meminta petunjuk tentang pelindung Dharma. Dalam waktu singkat, pelindung Dharma kiri dan kanan bola balik mengirimkan pesan dan memerintahkan mereka untuk melepaskan. Beberapa Raja Dewa tidak berani mengabaikannya, dan setelah meminta maaf kepada leluhur Jin Peng, mereka segera membuka pintu keluar. Jin Peng Lao Tzu mengangguk sedikit, dan meninggalkan Gua Suanji bersama Pengfei. Sua! Dengan kilatan cahaya putih, Jin Peng Lao Tzu dan Pengfei muncul di puncak gunung Tianhe, berdiri di atas lautan awan. Puluhan ribu mil di dekatnya kosong, sangat sepi. Jin Peng Lao Tzu tidak ingin pergi. Dia menoleh dan menata Pengfei di sampingnya, menunjukkan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Pengfei, bagaimana kamu bisa mengenal Long Tian? Jin Peng Lao Tzu selalu merasa ini sangat luar biasa. Apakah ada Tuhan dalam kegelapan? Atau Long Tian sedang tenggelam dalam pikirannya dan sudah lama mengantisipasi situasi hari ini, jadi dia mencoba yang terbaik untuk mendekati Pengfei. Pengfei sangat pintar, melihat reaksi kakeknya, dia menduga dia curiga. Oleh karena itu, dia buru-buru menceritakan proses perkenalannya dengan Long Tian. Setelah mendengar ini, Jin Peng Lao Tzu merasa lega. Dia berkata dengan sedikit emosi, sepertinya ini adalah kehendak surga. Pengfei pun mengangguk setuju dan berkata sambil tersenyum, apa yang dilakukan nenek moyang hari ini juga sesuai dengan kehendak surga. Di masa depan, keluarga kita akan mendapat berkah. Jin Peng Lao Tzu mengangkat alisnya dan berkata dengan penuh minat, Oh, apa maksudmu dengan itu? Pengfei tidak menyembunyikannya, dan terkekeh, leluhur. Long Tian pernah memberi tahu murid-muridnya bahwa atas nama Kaisar Tianlong, dia akan melakukannya menjamin bahwa jika aliansi Wanyao menguasai daratan Sing Yuan, selama Ji Uxuan Dong Tian tidak memberontak, dia akan melindungi Ji Uxuan Dong Tian selamanya. Jin Peng tertegun sejenak, dan sentuhan kelembutan melintas di matanya. Dia membaca bahwa atas cinta Kaisar Tianlong, hari ini biarlah Liga Wanyao seekor kuda. Dan Long Tian berterima kasih atas perasaan manusiawi ini dan berjanji pada Ji Uxuan Dong Tian. Tidak baik bagi Anda untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Aku tidak tahu seberapa jauh lebih baik dari Raja Naga yang sombong. Segera, leluhur tua Jin Peng menunjukkan senyuman dan berkata panjang lebar kepada Peng Fei Yu, kamu harus ingat bahwa penting untuk bersikap baik kepada orang lain dan menjalin hubungan baik dengan orang lain. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Peng Fei dengan cepat menganggup dan berkata sambil tersenyum, saya ingat ajaran nenek moyang saya. Jin Peng Lao Zhu berpikir sejenak dan bertanya dengan nada main-main, aku akan kembali ke Gua Ji Uxuan. Apakah kamu akan kembali bersamaku atau tinggal di sini dan menunggu Long Tian? Ah, Peng Fei segera melebarkan matanya, menunjukkan ekspresi keterkejutan yang luar biasa. Dia berencana untuk kembali ke Gua Ji Uxuan bersama leluhurnya hari ini. Meskipun dia ingin kehilangan kebebasannya dan menjadi burung di dalam sangkar lagi, dia puas karena dia bisa sangat membantu Long Tian. Namun kini, sang leluhur malah menebak-nebak pikirannya dan mengizinkannya untuk tidak kembali ke Gua Ji Uxuan. Itu sangat mengasihkan dan mengasihkan baginya. Lao Zhu, bisakah aku benar-benar tidak kembali? Peng Fei bertanya dengan heran. Kakek Jinpeng menunjukkan senyuman ramah dan berkata dengan tenang, sebenarnya, aku akan mengetahuinya segera setelah kamu kabur dari rumah. Tidak masalah jika kamu merasa sedih di dalam hati, atau jika kamu ingin mengubah semacam ilusi. Dan berlatih. Saya dapat memahami dan senang melihat beberapa anak dalam keluarga memiliki pemikiran dan perubahannya sendiri. Apa yang kami pertimbangkan dan yakini bukanlah secara membabi buta mengikuti pengalaman kami sendiri. Nada suara Jinpeng Lao Zhu sangat baik, tetapi juga dengan sedikit senyum yang memuaskan. Peng Fei mendengar ini, tetapi sepertinya ada guntur di kepalanya, dan dia bingung pada saat itu. Dia tertegun di tempat yang sama untuk waktu yang lama sebelum dia kembali ke pikirannya. Matanya sedikit merah dan hampir menitikan air mata. Pada awalnya, dia melarikan diri dari rumah dengan cara memberontak dan hampir mengkhianati orang-orang Jinpeng, tetapi dia tidak dihukum oleh keluarganya. Bukan saja dia tidak ditangkap kembali kejiuksuan dongtian percobaan, tetapi keluarga tersebut juga menggunakan hubungan manusia untuk mempercayakan dua dewa yang kuat untuk menjaganya secara diam-diam. Dia tidak mengerti alasannya, tetapi berpikir bahwa hati nurani sang patriarklah yang sengaja mengatur hal-hal ini. Sekarang dia mengerti bahwa kakeklah yang memperhatikan masalah ini dan menyetujui keputusannya. Lao Zhu, terima kasih. Peng Fei menahan suasana hati yang masam dan membungku untuk mengucapkan terima kasih. Nenek moyang tua Jinpeng melambaikan tangannya dan kemudian berkata, jangan salahkan kakekmu. Dia adalah kepala klan, dia memikul keselamatan dan masa depan 20 ribu orang. Dan kehilangan kepercayaan diri. Latihan seribu tahun bukanlah kesimpulan akhir. Dari zaman kuno hingga sekarang, saya tidak tahu berapa banyak dewa kuat yang biasa-biasa saja di paru pertama hidup mereka, dan hanya pada akhirnya mereka bersinar. Oleh karena itu, Anda tidak boleh peduli dengan kelebihan dan kekurangan saat ini. Anda harus berpegang teguh pada hati Anda, belajar berpikir, dan menemukan Shinto yang cocok untuk Anda. Berbicara tentang ini, Jinpeng lausu kehilangan tangannya di belakangnya dan melihat ke atas langit. Dia berkata dengan suara yang dalam dan jauh, saya selalu percaya bahwa setiap anak seperti bintang di langit dan memiliki kilatannya sendiri. 3788 di dalam gua misterius. Di dekat pegunungan Jinlong yang bobrok, lebih dari 10.000 Master Shenjun sedang bertempur. Setelah nenek moyang Jinpeng pergi, Raja Naga yang marah memerintahkan tentara Suanji Dongtian untuk menggantung Liga Wanyau. Alasan mengapa dia begitu cemas adalah karena dia takut dengan pikiran dan cara Ji Tianxing. Awalnya, Ji Tianxing telah memenangkan situasi yang baik, tetapi dia tidak menyangka Ji Tianxing akan menjadi putra Jinpeng. Dia menipu leluhur tua Jinpeng dalam beberapa kata. Raja Naga kehilangan pendukung kuatnya, dan hatinya cemas dan marah. Dia takut akan penundaan lebih lanjut, dan Ji Tianxing menolak untuk menyerah, dan dia menggunakan beberapa cara untuk menipu Raja Paus Perang. Meskipun demikian, Raja Paus Perang seharusnya lebih setia kepada Suanji Dongtian daripada Jinpeng. Namun Raja Naga Perang tidak dapat menjamin bahwa dia akan berubah pikiran pada saat yang genting ini. Bagaimana jika Ji Tian bertindak dengan cara apa, dengan aliansi Raja Paus Perang, dua belahan dunia? Misteri Gua adalah sebuah tragedi. Untuk menghindari mimpi malam yang panjang, Raja Naga memutuskan untuk bertarung dengan cepat. Akibatnya, lebih dari 70 Raja Dewa yang kuat, memimpin puluhan ribu penguasa Raja Dewa, mulai mengepung lebih dari 6 ribu orang dari aliansi Iblis. Di bawah pengaturan Raja Naga, Raja Paus Perang melawan pemimpin aliansi terkuat di Liga Wanyau. Dia bergandengan tangan dengan Sue Sang untuk menangani beberapa tetua Liga Wanyau, dan lebih dari selusin komandan penjaga Naga Emas mengepung Juru Mudi dan Raja Surgawi Liga Wanyau. Lebih dari 16 ribu Master Senjun dari kedua belah pihak juga dibagi menjadi dua medan perang dan bertarung di langit. Seperti yang diketahui semua orang, ini adalah pertarungan terakhir. Kemenangan atau kekalahan perang ini akan menentukan nasib satu sama lain dan supremasi benua sumber bintang. Apakah untuk mencapai puncak kejayaan dan menguasai negeri bintang? Atau malah pecundang yang terjatuh dan menjadi aib? Semua tergantung hasil perang ini. Oleh karena itu, setiap orang tidak akan lagi menyimpannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menampilkan keterampilan sihirnya dan bertarung dengan gagah berani. Cahaya dan bayangan ajaib yang tak ada habisnya, memenuhi radius 50 ribu li langit dan bumi, membuat area ini kacau balau. Dalam cahaya yang menyilaukan, suara gemetar bumi meledak satu demi satu, mengguncang dunia. Gelombang kejut yang dahsyat, membawa pecahan cahaya ilahi, daging dan darah serta artefak, terus-menerus menyapu medan perang dan tersebar di reruntuhan puluhan ribu mil. Setiap menit, banyak penguasa Raja Dewa terbunuh. Mereka dibunuh di tempat berbeda, dihancurkan berkeping-keping, atau diubah menjadi hujan darah dan bubuk. Raungan amarah, jeritan histeria, dan jeritan nyaring semuanya sama. Medan perang ini telah berubah menjadi syuro paling ganas dan berdarah. Namun hal yang paling menakutkan bukanlah medan perang para penguasa Raja Dewa, melainkan medan perang beberapa orang kuat terkemuka. Di langit yang tinggi, Raja Naga dan Sue Sang bergandengan tangan untuk melawan Hu Xinyu, Ao Jinying, dan Bai Feng. Buntut dari pertempuran antara kedua belah pihak benar-benar mengoyak langit, memperlihatkan celah-celah kehampaan. Zhan Long Wang terluka parah dan lemah. Dia hanya bertanggung jawab untuk membantu, dan yang lebih penting, dia ingin melindungi dirinya sendiri. Penyerang utamanya adalah perang darah. Mengandalkan perlindungan tubuh emas abadi, dia menyerang dan membunuh Hu Xinyu, Ao Jinying, dan Bai Feng, menempati keunggulan absolut. Sebelum kemunculan Nenek Moyang Jinpeng dan Raja Paus Perang, ia masih ragu dan bimbang. Namun setelah kemunculan dua dewa tertinggi, dia mengambil keputusan dan mengambil pendirian teguh. Oleh karena itu, pada saat ini, dia tampak sangat berani, pengganggu gila, Hu Xinyu dan Bai Feng, del. Di sisi lain, 80 ribu mil jauhnya dari medan perang. Ji Tian Xing dan Raja Paus Perang bertarung sengit di langit yang tinggi. Sebagai kekuatan terkuat, kedua belah pihak tentunya menjadi kunci kemenangan atau kekalahan perang ini. Keduanya tidak memiliki reservasi, menggunakan segala jenis keterampilan kartu truf. Saya melihat Raja Paus Perang muncul, berubah menjadi paus pertempuran hitam sepanjang seratus li, semuanya ditutupi dengan cahaya biru es. Dengan mulutnya yang besar terbuka, ia terus-menerus memancarkan cahaya ilahi seperti gelombang laut, yang berubah menjadi ribuan cahaya dan bayangan ajaib, dan terbang menuju Ji Tian Xing. Ia juga melepaskan pola hukum dan dewa yang tidak terlihat, serta gumpalan Daoyun yang lemah, memblokir radius 50 ribu mil dan menekan Ji Tian Xing. Yang disebut, Daoyun, adalah jejak kekuatan surga yang dapat dikuasai oleh dewa puncak untuk memahami jalan surga. Tujuan dari kultifasi Sinto adalah menjadi selaras dengan jalan surga, memahami dan mengendalikan kekuatan surga. Jika Raja Dewa Puncak dapat sepenuhnya mengendalikan dan benar-benar mengendalikan seluruh hukum dan kekuatan jalan surgawi, maka dia akan melampaui Raja Dewa dan mengambil langkah terakhir untuk memasuki ranah Kaisar Dewa. Raja Dewa yang telah menguasai Daoyun memiliki kekuatan penindas alami terhadap Ji Tian Xing, yang belum menguasai Daoyun. Untungnya, tahun-tahun mempraktikan Raja Paus Perang masih singkat, dan baru beberapa ratus tahun berlalu sejak ia menjadi Raja Dewa Puncak. Dibandingkan dengan monster tua seperti Jin Peng, Daoyunnya jauh lebih lemah. Meskipun Daoyunnya dapat menekan Ji Tian Xing, itu tidak fatal dan tidak dapat mencapai efek bergulir. Bagaimanapun, Ji Tian Xing juga merupakan Dewa Puncak yang menguasai Daoyun di kehidupan sebelumnya. Pada saat itu, Dewa Pedang memahami kehendak surga lebih dalam daripada Raja Paus Perang. Penguasaannya atas Daoyun jauh lebih kuat daripada Raja Paus Perang. Ji Tian Xing memiliki pengalaman yang cukup dan tahu bagaimana menghindari sajak tau dari Raja Paus Perang dan melemahkan penindasan Daoyun semaksimal mungkin. Terlebih lagi, dia masih memiliki harta karun Jam Primitif Chaos. Di bawah kendalinya, Jam Primitif yang kacau itu diubah menjadi sepotong baju besi hitam yang membungkus dan melindunginya. Lonceng Ilahi juga melepaskan kekuatan hukum dan aturan yang agung untuk melawan tekanan Raja Paus dan memblokade wilayah seluas 50 ribu mil. Di medan perang ini, dia ditindas oleh Raja Paus Perang dan tidak bisa bergerak cepat. Namun, Raja Paus Perang juga ditekan oleh Jam Ilahi dan tidak bisa menggerakkan ruangnya. Oleh karena itu, pertarungan antara kedua orang ini sangatlah sengit dan tragis. Hampir semuanya memiliki pukulan yang keras dan sulit untuk mengelak dan mengelak. Meskipun Raja Paus Perang lebih kuat dan telah menguasai Daoyun, dia tidak memiliki artefak tingkat raja. Namun, kekuatan Jitiansing sedikit lemah, tetapi dia memiliki pengalaman yang kaya dan Jam Primitif yang kacau. Kedua pria itu bertarung di langit tinggi selama ribuan gerakan, tetapi mereka seimbang, dan masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Hanya saja, Raja Paus Perang itu kalem dan kalem. Jitiansing bermartabat dan cemas. Raja Paus pertempuran bisa menunda, tapi dia tidak bisa menunda. Dia harus mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Sebab, Suanjidong Tian memiliki keunggulan dan menekan Liga Wanyau secara menyeluruh. Jumlah orang di kedua belah pihak semakin berkurang, namun korban di Liga Bansi bahkan lebih tragis lagi. Jika kita menunda setengah jam lagi, aliansi iblis pasti akan kalah. Saat ini, ada lebih dari 8.000 orang yang tersisa di Suanjidong Tian, dan hanya sekitar 4.000 orang di Liga Wanyau. Hingga Hu Xinyu, Ao Jinying, dan lainnya, hingga ribuan dewa, mereka dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan keputus asaan. Untungnya, saat pertempuran antara kedua belah pihak berlangsung sengit, awan gelap yang bersinar datang dari jauh dan bergabung ke medan perang. Awan gelap terdiri dari lebih dari 30 dewa yang kuat. Tiga tetua pertama adalah pelindung Dharma kiri dan kanan serta kepala urusan dalam negeri. Bala bantuan dari Liga Wanyau akhirnya tiba. 3.789 Pelindung Dharma kiri dan kanan serta Fu Ergou, kepala urusan dalam negeri, dengan lebih dari 30 dewa yang kuat, bergegas ke medan perang yang luas. Tidak ada yang memerintah, memerintah, mereka akan memiliki pemahaman diam-diam menjadi dua kelompok, bergabung dengan tim dari dua Liga Wanyau. Meski jumlah bala bantuan tersebut tidak banyak, hanya lebih dari 30 orang. Tapi mereka semua adalah Raja Tuhan yang kuat, dengan satu musuh melawan seratus. Ketika mereka bergabung di medan perang, situasinya segera berubah. Cahaya ilahi melintas di langit, dan cahaya serta bayangan seni ilahi mengalir ke kerumunan Gua Misterius. Dalam seratus waktu istirahat, ribuan penguasa Raja Dewa mati di bawah pedang para dewa yang kuat ini. Tentara aliansi Wanyau yang telah dikalahkan dan mundur, segera menstabilkan posisinya dan bisa bernapas. Sementara itu, pasukan Suan Jidong Tian yang sedang bersemangat dan memiliki semangat tinggi segera tertahan dan kesombongannya dengan cepat melemah. Situasi dengan cepat menjadi seimbang dan seimbang. Secara khusus, Hu Xinyu, Ao Ji Nying dan beberapa tetua telah ditindas oleh Perang Darah dan Raja Naga, dan berada di ambang kehancuran dan kematian. Pada saat ini, Direktur Interior tiba-tiba bergabung dalam pertarungan, yang sangat mengurangi tekanan mereka. Akhirnya, mereka punya kesempatan untuk bernapas. Mereka mengambil kesempatan untuk meminum pil sendan untuk segera menekan cederanya dan memulihkan kekuatan mereka. Fu Ergou, Direktur Interior, tidak menonjolkan diri. Hanya sedikit orang yang pernah melihatnya. Selama ratusan tahun, ia berada di kota Wanyau, memegang kekuasaan urusan dalam negeri Liga Wanyau dan menangani berbagai urusan penting. Ada legenda di kota Wanyau bahwa dia adalah yang terkuat kedua di Liga Wanyau. Kekuatannya adalah yang kedua setelah pemimpin aliansi Luwu dan lebih kuat dari pelindung Dharma kiri dan kanan. Namun kabar tersebut belum terkonfirmasi, banyak pihak yang skeptis. Hingga saat ini, orang-orang melihatnya berperang berdarah, menekan Raja Naga, dan akhirnya mempercayai legenda tersebut. Kekuatan tempur super anjing Fu Erg bukanlah Raja Dewa tingkat sembilan biasa, tetapi Raja Dewa kuat yang sangat dekat dengan Raja Dewa Puncak. Jika bukan karena Sue Sang yang memiliki tubuh emas abadi, dengan kekuatannya yang lemah, dia tidak akan menjadi lawan dari anjing Fu Erg. Meski begitu, Fu Ergou bisa menggambar dengan Sue Sang, dan menekan Raja Naga, menghindar dan mundur. Alhasil, ribuan jenderal dan anggota Liga Wanyau semakin kagum pada anjing Fu Erg. Masyarakat semakin yakin akan kemenangan perang. Huxinyu dan Ao Jinjing mundur ke tepi medan perang. Setelah meminum sendan, mereka menggunakan kekuatan mereka untuk mengatur nafas dan membicarakannya. Kedua pelindung Dharma mengatakan sebelumnya bahwa bala bantuan kita akan datang. Tuhan muda meminta mereka untuk menemui mereka. Saya tidak menyangka bahwa bala bantuan harus menjadi panglima tertinggi. Ya, itu sangat tidak terduga sehingga kami bahkan tidak menduganya. Tapi pengurus dan para jamaah, ketua ola dan juru mudi diperintahkan untuk menjaga markas besar kota Wanyau. Bagaimana mereka bisa meninggalkan kota dan datang ke Gua Suanji? Ya, mereka semua pergi. Bukankah kota Bansi adalah kota kosong? Terlalu berbahaya. Jika Suanji Dong Tian memaksa menyerang, bukankah itu akhir dari sarang lama kita? Karena baik kami maupun kedua pelindung Dharma tidak mengetahuinya sebelumnya, Tuhan kecil untuk sementara meminta kedua pelindung Dharma untuk mengambil alih, yang menunjukkan bahwa ini adalah pengaturan Tuhan Muda. Karena ini adalah pengaturan Tuhan Muda, dia harus yakin. Hentikan bulan hati rubah berkata begitu, Ao Jin Ning mengerutkan kening untuk berpikir sejenak, hanya menunjukkan senyuman, setuju untuk mengangguk. Ya, sebelum Tuhan kecil membiarkan pelayan menjaga kota Wanyau, adalah untuk berjaga-jaga terhadap serangan Suanji Dong Tian, jangan sampai markas kita dihancurkan. Tapi sekarang, kita semua bergerak maju, sampai ke Gua Misterius, menghancurkan Kaisar Naga Jin Yuan Istana. Diperkirakan Suanji Dong Tian tidak memiliki kartu dan kekuatan, sehingga akan menyerang kota Wanyau lagi. Karena kota Wanyau aman, tentu saja Direktur Jenderal dan banyak rekan harus datang ke Suanji Dong Tian untuk membantu kami, jadi agar Liga kita bisa memenangkan pertandingan. Dibutuhkan setidaknya dua atau tiga hari untuk sampai ke Gua Suanji dari kota Wanyau. Dengan cara ini, Tuan Kecil telah mengantisipasi hasilnya dan telah memberi tahu manajer sebelumnya. Ternyata semuanya ini yang diharapkan oleh Tuan Kecil. Tuan Kecil, kamu begitu yakin bahwa kamu dapat mengagumiku. Hu Xinyu dan Ao Jin Ning sama-sama orang yang cerdas. Mereka hanya berbicara sebentar, lalu mereka menebak alasannya dan memahami alasannya. Karena itu, mereka berdua semakin mengagumi dan menghormati Jitian Xing. Setelah beberapa saat, luka mereka stabil dan kekuatan mereka pulih. Mereka harus kembali ke medan perang dan menyerang Raja Suesang dan Zanlong. Namun, Fu Ergou, Kepala Urusan Dalam Negeri, memerintahkan, Anda tidak perlu datang ke sini. Anda dapat memberikan kedua orang ini ke kursi ini. Anda dapat membantu kami dan membunuh tentara Suanji Dong Tian sesegera mungkin. Hu Xinyu dan Ao Jin Ning memikirkannya sebentar, dan dengan cepat menyampaikan suara mereka untuk patuh. Kemudian, kedua pria itu bergegas ke medan perang, dengan ceroboh membunuh penjaga naga emas dan tuan Raja Dewa. Mereka mengetahuinya, dan direktur interiornya sangat masuk akal. Bahkan jika mereka bergandengan tangan dengan direktur dalam negeri, Raja Naga dan perang darah dalam perang pengepungan tidak memainkan peran yang signifikan. Lebih baik membiarkan direktur urusan dalam negeri melibatkan Zanlong Wang dan Suesang, dan mereka pergi untuk membunuh Jinlong Wei dan Raja Dewa Suanji Dong Tian, yang lebih membantu situasi perang. Ternyata strategi aliansi Bansi tepat. Raja Naga perang dan perang darah terjerat oleh kepala urusan dalam negeri, dan jumlah Raja Dewa di Liga Wanyau juga melebihi Suanji Dong Tian. Di dua medan perang dalam jumlah besar, Liga Wanyau dengan cepat unggul dan sepenuhnya menekan Gua Misteri. Seiring berjalannya waktu, jumlah Sen Wang di Suanji Dong Tian telah berkurang, dan para Master Sen Jun telah dibantai. Setengah jam kemudian, hanya 3.000 orang yang terbunuh. Satu jam kemudian, hanya tersisa seribu orang di Gua Suanji, dan jumlah Raja Dewa yang kuat turun menjadi lebih dari 20. Di sisi lain, masih ada lebih dari 50 Dewa dan hampir 3.000 Master di Liga Wanyau. Dengan berkembangnya situasi, Suanji Dong Tian pasti akan gagal. Terlebih lagi, kepala bagian dalam berjuang keras hingga terluka parah dan mengorbankan keterampilannya selama 500 tahun untuk melawan Raja Naga dengan sengit. Sisi Gua Suanji yang paling kuat, hanya Raja Paus Perang dan Perang Darah. Namun, keduanya adalah bantuan asing, bukan garis keturunan langsung Kaisar Naga Jinyuan. Oleh karena itu, penduduk Suanji Dong Tian tidak memiliki kepala, dan semangat mereka anjlok. Ribuan Raja Dewa yang masih hidup dan lebih dari 20 Raja Dewa juga kehilangan semangat juang dan semangat mereka. Banyak yang melawan dan mundur, mencari peluang untuk melarikan diri. Pelindung Dharma kiri dan kanan serta Huksinyu memimpin 3.000 Ahli Liga Wanyau untuk membentuk pengepungan yang menentukan dan bersumpah untuk membunuh musuh sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, perang darah yang sudah habis dan habis berangsur-angsur kehilangan semangat juangnya. Dia tidak lagi terlibat dengan Direktur Interior, tetapi juga punya ide untuk melarikan diri. Bagaimanapun, Suanji Dong Tian telah pergi. Dia bukan keturunan langsung Kaisar Naga Jinyuan, jadi tidak perlu menguburkannya bersama Suanji Dong Tian. 3.790 Meskipun demikian, medan pertempuran antara Raja Paus Perang dan Jitian Sing berjarak 80.000 mil dari penduduk. Dua orang bertarung selama hampir satu jam, juga tidak bisa membedakan menang atau kalah. Namun dalam situasi ribuan pasukan, dua orang diam-diam prihatin dan cemas. Pada awalnya, Liga Wanyau berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jitian Sing penuh dengan kekhawatiran, tetapi Raja Paus Perang tetap tenang. Kemudian, Direktur Interior membawa lebih dari 30 dewa untuk bergabung di medan perang, dan situasinya mulai berbalik. Mentalitas Jitian Sing menjadi lebih rileks, dan Raja Paus Perang mulai khawatir dan khawatir. Sejauh ini, kedua orang melihat sisi kekalahan Suanji Dong Tian, orang-orang aliansi Wanyau mencoba membunuh, mentalitas telah berubah lagi. Pikiran Jitian Sing bertekad, dan dia berencana bagaimana mengalahkan Raja Paus Perang. Bagaimanapun, ini adalah Raja Puncak pertama dalam hidupnya. Sayang sekali kalau tidak bisa mengalahkannya. Raja Paus Pertempuran melihat pasukan Suanji Dong Tian dikalahkan, dan bahkan perang darah pun mulai meredah. Ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. Tentu saja, dia dapat melihat bahwa situasi umum Suanji Dong Tian telah hilang, dan pertempuran hari ini pasti akan berakhir dengan kekalahan. Dalam kapasitasnya, tidak perlu atau tidak mungkin untuk dikuburkan dengan Gua Suanji. Tapi orang lain bisa kabur apapun gambarnya, tapi dia tidak bisa. Bagaimanapun, dia adalah Raja Tertinggi, salah satu orang paling berkuasa di benua ini. Jika dia juga melarikan diri seperti perang darah, bukankah dia akan kehilangan mukanya dan menjadi bahan tertawaan? Setelah Raja dan Yang Mulia. Tetapi Raja Paus Perang lebih tahu bahwa dia terlalu tidak berdaya untuk kembali ke surga. Oleh karena itu, dia hanya bisa berpikir dalam diam. Bagaimana kita bisa keluar dari pertarungan ini tanpa kehilangan muka? Masalah ini sungguh sulit. Raja Paus Perang memikirkan beberapa cara, tetapi setelah berpikir sejenak, dia harus menyerah. Mengakui bahwa kekuatan Longtian sangat kuat, tidak ada artinya untuk terus bertarung. Mengapa Anda tidak kembali ke rumah masing-masing dan menyerah? Ini akan melemahkan momentum puncak Raja Dewa, tampak bersalah dan penakut. Tiba-tiba terpikir olehku bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang tidak aku lakukan. Ayo pergi dulu. Terlalu ke kanak-kanakan untuk dipercaya oleh orang bodoh. Terlebih lagi, cara keluar seperti ini mirip dengan melarikan diri dalam kebingungan. Demi Kaisar Dong Ji, bukankah demi Kaisar Suan Ji dia telah melakukan yang terbaik? Karena potensinya tidak dapat diubah, saya tidak ingin berseteru dengan aliansi Wanyao, jadi saya pergi. Jika hal ini disebarluaskan tentu akan menimbulkan gangguan yang besar di daratan. Pada saat itu, ia tidak hanya akan dibenci oleh Yu Yu, tetapi juga menyinggung Kaisar Naga Jinyuan. Cara ini tidak disarankan. Raja Paus perang merenung sejenak, dan tiba-tiba teringat alasan kepergian Jinpeng. Suan Ji Dong Tian awalnya adalah penguasa benua ini, tetapi sekarang ia akan mati di tangan aliansi Wanyao. Apakah kehendak surga ini sulit untuk didurhakai, bahwa ada sejumlah hal yang tetap di dunia, dan saya akan kembali, yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Ketika gagasan itu terlintas di benaknya, mata Raja Paus berbinar dan berpikir bahwa ini metode tampaknya layak. Bagaimanapun, Nenek Moyang Jinpeng menggunakan gerakan ini, tapi dia tidak merasa malu. Lalu dia meminjamnya, seharusnya tidak apa-apa. Namun, Raja Paus perang berpikir dua kali dan memutuskan untuk menggunakan metode ini sebagai alternatif. Apa yang dia dambakan untuk rencana yang paling sempurna dan masuk akal di dalam hatinya adalah inisiatif Long Tian. Raja Paus, Anda tahu, Suan Ji Dong Tian telah pergi dan semua orang telah melarikan diri. Mengapa Anda tidak kembali? Meskipun dunia tahu bahwa Anda mendambakan keadilan dan keadilan, dan Anda berhati hangat. Saya juga mengagumi kamu atas rasa hormatmu terhadap cinta dan keadilan, dan kekuatanmu tinggi. Tapi tidak ada artinya bagimu dan aku untuk terus berjuang. Mengapa kamu dan aku tidak mengakhirinya? Silakan tinggalkan Gua Suan Ji dan berhenti ikut campur dalam masalah ini. Aku-aku akan memberimu bantuan dari Liga Wanyau. Long Tian menatapnya dengan tulus, dan berkata dengan nada yang tulus. Ia pun membungku untuk menunjukkan permohonannya. Kemudian, dia berpura-pura sedih dan tidak berdaya, menghela nafas beberapa kali, dan kemudian dengan enggan menyetujuinya. Ini adalah solusi yang masuk akal dan sempurna. Bahkan Raja Paus Perang berpikir dalam hatinya bahwa meskipun Liga Wanyau tidak berhutang budi padanya, dia bisa setuju. Namun sayang sekali hal-hal tersebut bertentangan dengan keinginan kami. Situasi sebenarnya adalah seperti ini. Melihat kekalahan tentara Suanji Dong Tian, perang darah juga mati-matian melarikan diri, Long Tian menunjukkan senyuman dingin. Dia tidak lagi khawatir dan cemas. Dia asyik berurusan dengan Raja Paus. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk tidak mengatakannya, tetapi juga menggunakan keterampilan kartu truf yang belum pernah digunakan. Tian Long mendominasi tubuh. Long Tian meraung, seluruh tubuhnya berkilauan emas, dan tiba-tiba berubah menjadi raksasa dengan baju besi emas. Tidak hanya dia menjadi sangat besar, tetapi efektivitas tempurnya meningkat tujuh kali lipat, seperti Dewa Raksasa. Jam primitif yang kacau terbang ke langit dan dengan cepat meluas hingga 30 ribu mil. Sangkar itu menutupi tanah dan menekan Raja Paus perang. Pada saat yang sama, Long Tian juga memegang pedang penguburan di kedua tangannya, dan memotong pedang dengan cahaya kemasan terang dan menghancurkan bumi. Pedang kehancuran. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah kondisi Jitian Xing yang terkuat dan gerakan pembunuhan yang terkuat. Untuk mengalahkan Raja Paus, dia tidak memiliki reservasi. Raja Paus perang segera mengubah wajahnya dan ditekan oleh jam primitif yang kacau. Tubuhnya membungkuh, kekuatannya melemah, dan kecepatannya menjadi lamban. Melihat pedang pemecah bumi itu terpotong, dia tidak bisa melarikan diri. Boom! Pedang panjang pemusnahan memecahkan penghalang ruang gua misterius dan membuka celah kehampaan yang besar di langit. Di balik celah kehampaan, kita dapat dengan jelas melihat kehampaan yang gelap dan dingin, padat dengan bintang. Raja Perang Paus tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari pedang itu. Jika dia menolaknya, dia akan terluka. Pada saat kritis, dia membuat keputusan dengan tenang dan tegas. Suah! Pukulan ekornya yang besar mengubah langit menjadi kehampaan retak. Kemudian, ia memutar kepalanya melalui celah kehampaan dan mengebor ke dalam kehampaan luar. Sepertinya gerakan sederhana, tetapi membutuhkan kekuatan ilahi yang sangat kuat, dan kendali serta pemahaman hukum Sinto juga mencapai tingkat yang sangat tinggi. Jika bukan karena Raja Dewa Puncak, ia tidak bisa lepas dari penindasan jam primitif yang kacau. Begitu dia memasuki kehampaan yang gelap dan dingin, Raja Paus Perang merasakan tekanan turun tiba-tiba dan seluruh tubuhnya jauh lebih ringan. Tidak tinggal diam, seperti ikan di air, secepat Aurora terbang menuju kedalaman kehampaan. Sebagai Raja Dewa tertinggi, ia sering berkeliaran di kehampaan. Oleh karena itu, tidak ada bahaya baginya untuk melarikan diri ke dalam kehampaan asing. Pedang Panjang pemusnahan itu dikalahkan di tempat dan ditebas di tanah. Kebetulan di bawah ini adalah puncak pegunungan Jinlong, yang segera dipotong menjadi jurang oleh pedang raksasa itu, dan separuh gunung itu berubah menjadi reruntuhan. Kekuatan hukum yang menakutkan pecah dan menghancurkan seluruh area seluas 50 ribu mil ke dalam kehampaan yang gelap. Suanji Dong Tian Hancur Banyak badai kosong dan turbulensi melalui celah ruang yang padat ke dalam gua misterius merajalela secara tak disengaja. Terima kasih telah menonton!